Nah, ruang kantor Lili itu, itu karena dia dicampur ambil ruang tamu, jadi ruangannya itu kocong Nah, kecuali sih beliannya triple ya Tapi ruangannya Lili itu ada gudang, dan itu kocong artinya Berarti, seolah-olah itu? Segini jirai gudang Segini jirai gudang, betar Jadi, ruangannya peteng, dia sakit atau apa-apa Cuma itu pencahayaan, jadi itu ke ruangannya Lili Sampai suatu ketika, Lili itu lagi ngasih sama tugasnya Nah, jadi komputernya kok dikini, sis? Dikari Rili, dikini Cuman kan jadinya komputernya kok gak mungkin untuk dibuka kabin kan? Iya Pasti kayak Samini, jadi saya enggak sisa, tapi... Dikari Rili, dikari Rili Nah, pas Rili dikerja Berarti, ternyata, ternyata Buka pintar Oh, masih bila Rili, dikari Rili Ya Allah, aku mau, Nay Berarti, ternyata, 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 terny Hei.. 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 naik Lih.. luh.. luh.. Salah ya.. Risarini kan? Konek dulu ya Apakah ada yang ada yang ada yang ada Akan Nek ngomong Risarini kayak gini ya Ini ada cerita ini sama Denny Apa itu? Wah ini datangnya di salah si ji Yang ngirim cerita ini ya Ini disebut saja Lily Aduh.. Nah ketepaan Wah, iya, kita menang nih ya Terlalu, Pak, amikramdebesa ini Wayae, Diana cerita Nangis Rumi Betul, jadi ya Ini cerita nih, apa kira-kira Kita akan mendengarkan langsung Kisah dari pengirim Yang sebut saja Lili Nah, amikramdebesa ini Ada cerita-cerita, misis Isok dikireno Nang email rpbapofficialajima.com Gedeoong Kaya cerita ini, misis memang dikireno ya, Nayri Siap? Siap, tarikan nafas dulu, Nay Aku jadi nggak sejauhnya, Pak Rampai, 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 Rampai Rampai, 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 Rampai Jadi, ini saya dijalani sekitar tahun 2020 3 tahun lalu Jadi, Lili ini kerja nanggungnya salah satu perusahaan Dan ini kerja nanggungnya Gudami Anjir, Gudang Sebenarnya dia itu tuh area Gudang sih Cuma karena nanggungnya kota itu baru ngono kantore Jadi kantore aku dati cici sampai Gudang Oh, halal Nah, kayak aku dati cici sampai area ini Aduh Ya ampun Ambilkan gede Nah, dia ini kerja nanggungnya itu memang pergudangan Itu kaya cedet sawah-sawah Oh, iya Itu nanggung kota Oh, nanggung Kebupaten Oh, kebupaten Sebut saja Kebupaten S Aduh Ngerti kaya gila kebupaten S Jawabannya kebak, menerambil Oh, siapa di tebak Eh, si ngerti jawabannya langsung komen ya Kebupaten S yang nanggungnya Kono ake pergudangan ini Wah, ya Mulai kebayang Mulai kebayang Kayak selalu melihat aku kan selalu kebayaan Ini mabuk kebayang Kepayang Oh, iya Seceh Nah, gudangnya ini 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 Iku nanggungnya itu anak nanggungnya paling buri Dewi Oh Jadi, nanggungnya satu komplek pergudangan Gudangnya ini ini kebetulan anak nanggungnya paling buri Dewi Cedet sawah-sawah ya Iya, cedet sawah Nah, terus nanggung-nanggung Lili ini memang karakter airnya itu Kayak workaholik Oh Super nge-rejo Boa, karena seneng kerja Ambil kak seneng ngeloma Bedornya tipis Ambil bunuh duwe Ambil bunuh duwe Jadi, kebetulan ini kerjaan-kerja Kerja Kerja, 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 kerja Duit, teknologi Lewasok juga ya Lewasok Nah, suatu ketika Lili ini memang terkenal Deku mesti mulai paling akhir Nah, gue ini gudang ibu Karena workaholik ibu melalui Iya, workaholik Jadi, air-air gudang itu jam 4, jam 5 itu 10 Nah, Lili ini biasanya mulai sekitar jam 7 sampai jam 8 maru Nah, kadang-kadang misalnya memang Kalau kerjaan sih, Deku benar-benar dikejar deadline Deku kadang-kadang sampai mulai jam 6 maru Deku bengi ya Bengi Padahal itu dua isu Deku bengi isu Nah, suatu ketika Lili ini lagi ada acara lah ya Deku kejar Ya, apa caranya meneku mari Udah meneku kudu ready semua Market line Nah, ruang kerjaan ini Lili ini Suat digambarkan tadi Deku kan sebenarnya budak lost ya Tapi, dok, aku jenisnya penggeri gudang itu dibangun Koyok kantor, tapi semi-permanen Aaaa Deku kaya tokoh triplek Deku kore pun juga tokoh triplek Karena sebenarnya itu kan budaknya lost Kalau kakak perkantorannya Tadi, setiap ruangan itu juga dari triptek Jadi, di sekatnya ada triptek? Tidak, karena bangunnya semi-permanen kan Semi-permanen Nah, itu terdiri dari tiga ruangan Jadi, yang pertama itu ruangan Lili Ijenan kayaknya memang dikono Itu ruangan Lili itu juga biasanya digawe Apa, jenisnya ruangan yang misalnya tamu Nah, itu memang dari siji Terus, ruangan kedua Ini ruangan meeting Tengah-tengah, ruangan meeting Baru si paling pojok itu adalah gudang Baru terus kamar mandi Nah, gudang ini ya kan Karena misalnya gudang ini cuma beroperasi Sama sampai jam 5 Jadi, di atas jam 5 Lalu, gudang itu dimatikan Beteng Nah, termasuk juga ruang kantor Itu sebenarnya dimatikan kecuali ruangan Lili Karena Lili mesias yang dikono Belum boleh Belum boleh Dan itu pun juga tidak Boleh nyalakan semua Karena ruangan Lili itu cukup besar Karena kan gabungan di ruang tamu kan Jadi, cuma boleh nyalakan satu tamu Jadi, bisa bayangkan ya Nah, ruang kantor Lili itu Itu karena DEC Ampura ambil ruang tamu Jadi, ruangan itu kocok Nah, kecuali si pilihannya triplet Tapi, ruangan Lili itu masih ada gudang Dan ini kan kocok Berarti, kalau nanti Sehingga ada gudang Sehingga ada gudang Bener Tadi, ruangannya betul Ya, tidak apa-apa Ya kan? Cuma itu pencahayaan Jadi, itu ruangan Lili Nah, gambarannya kurang lebih dapat Kondisi kantor Lili ini Sampai suatu ketika Lili ini lagi Sampai suatu ketika Lili ini lagi Nah, jadi komputernya Dia ngarep Lili ini Cuma, jadinya komputernya Tidak mungkin menutupi muka Ya kan Masih seperti ini Jadi, saya mau sisa Tapi, ngarep Tidak mungkin Jolah Lili Gue berdu Deku terus Gue berdu Nah, tapi Deku itu dulu Ini kue Nyata Ya kan Nah, mau ceritanya Deku sampai Bener bener kaya Oke Speechless Iya Ketendengen Gak bisa ngomong apa-apa Gara-gara saking Iya, saking Udah dine Jadi, memang sebenarnya Deku itu dulu Nah, gue di kamar mandi jadi ketika kita senter ke HP, tanggapan mandiri itu sebiasa nah posisi sekuriti pun di jobo jadi, aduh! jadi kita cuma tuh kudang disik, baru ketemu sekuriti karena sekuriti ini ada, pintu masuk ya itu bener-bener ijen, terpisah ke wong wong terpisah ke wong wong nah, pas ini kerja, betul, tiba-tiba, orang sih pilih pilih, ngerpilih pilih pilih, kayak apa mau, Nay kenapa ya? walaikum tadi, wira-wirin ini mungkin yang pertama itu, Lili merasa bahwa itu cuma sekedar halusinasi mungkin cuma halusinasi aja kali ya jadi ya, fokus kerja lagi ya, Pan itu berarti yang di ngaca itu tadi? betul jadi, apa karena pandangan Lili tadi? jadi, pertama ini cuma mungkin angin, atau mungkin yos aku halusnya sih, karena memang itu kan gelap, terus dibayang balik mana? gak cukup sekali dan Lili menggambarkan, bener-bener kayak ngawan jadi misalnya jalan itu kan walaupun saat cepet-cepetnya jalan itu kan kayak getaran apa ini jadi kan badan ini masih gerak ya tapi kok bener-bener badannya kok gak gerak ini cukup seret kayak main skateboard skateboardnya si orang ini ini kok gak sepatu kode sih sepatu kode sih itu jarain berapa meter? sepanjang ya melintasi ruangan? mungkin sekitar 100-100 meter jadi memang gak gak begitu panjang space-nya karena seukuran ambil ruangan di si Lili ini jadi kan langsung begitu Lili sadar bahwa itu adalah sesuatu si Priwari ini langsung dia aku noleh karena Lili ini memang gendul dibuka lawangi bawa senter deh di jelok ke anak umum di shatom komputernya boleh deh nah kemudian ini selesai aku yukur ini pas mojo ceritanya nah yang bener-bener kerja enak-enak kerja kayak pengen ngajian ini iya tapi itu yuk gak sekali menurut lewatimu yang menunjukkan eksistensinya bener-bener itu saking efforte yuk mungkin yuk mungkin yuk balimane balimane akhirnya jadi anak berapa kali itu? dua kali tau sih jalan nah bener-bener mandir mungkin karena lho bawa diari balimane terus bangunin nah Lili ini kempet gak cerita nih koncon-konconi ceritanya karena gak kepingin koncon-konconi lebih tapi yang jadinya di dasar ini gak apa-apa ya kan dia tetep kerja emang ini kebiasa emang ini pancet sebenarnya sampai akhirnya suatu ketika suatu ketika bose gudang pimpinani gudang manajer gudangnya iku buka sebuah cerita ternyata itu memang makhluk yang sama jadi ternyata bukan cuma Lili yang mengalami gangguan seperti itu makanya mereka itu gak pernah pulang di atas jam 5 mentok jam 5 terus ngerti sesuatu jadi ceritanya si manajer iku ini jadi pada waktu iku sebelum Lili bergabung di perusahaan tersebut jadi ceritanya ini sebelum Lili kerja di konon si manajer iki karena memang juga kejadet lain laporan dia FST sedangkan karyawan asing lain sudah pulang jadi ini si manajer ini juga sendirian di gudang itu di kantornya di kantor paling ujung nah kan kan kantor yang pergudangan kan paling pojok kan terus dia iki mau ngecek barang di gudang iya mau ngecek barang di gudang tapi sebenarnya dia itu ngecek barang di gudang di gudang padahal kan sebenarnya atap ini triplek karena kan sebenarnya di atasnya aku ngecek barang di gudang atapnya per gudang jadi untuk menutup kantor iki jadi atasnya itu cuma triplek triplek tau sih kak reklek asweci gua sih mengger extraordin reklek seperti reklek reklek sifit reklek reklek defik track sifita neempasiyo ike right teklek anpm reklek akhirnya, apa jenisnya penasaran manajer ini matulah dia sebetulnya dia ingin jadi sisanya kebetulan nah, ternyata dok dokur kono anak uang lombong aduh gue bayang gak kayak, berarti manajer nya benar-benar unik gak nah, itu ngomongnya bentukannya jadi bentukannya jadi mungkin mbak kunti karena bajunya putih lombong 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 ayam lombong buat lombong mbak lombong 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 Nah, si presentasi ini anak satu divisi yang lagi presentasi Ya kan? Gak pene gede ke jebret Tapi majolnya itu panjang Majolnya itu majol meeting lah Jadi kayak panjang Kalau kurang-kurang sekitar 10 orang ya Rame ya? Rame, 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 10 orang Weh, si presentasi ya benar-benar Masih kita gak waktu kegiatan apapun Karena waktu itu ada meeting kan Jadi kalau kita mengamati si presentasi Dengarkan nyimak Nyimak, weh Apa sih yang terjadi adalah HP Ini dingin ya Gak ada sih, gak ada Gak ada sih menyentuh padahal ya Gak ada sih menyentuh Itu HP itu sepuluh Gak ada Itu sepuluh skateboardan Itu sepuluh skateboardan Alamai, ya Allah Terus Ini kok ngomong deh, karena gue langsung keteng Dan KB dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri meeting hari itu Terus nih, ngomong ngilangi mak Kejadiannya Erroh Erroh Walaah Dan KB, gue kayak ku wagen ketengbengen Caranya panjang lah Lumayan, ini jadi bener-bener HP ini kok didorong Suut Karena meja-nya kan panjang Iya, iya, iya Kayak lo meeting HWETEL 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 HP bener-bener suut Tidak berapa lama Tidak berapa lama Akhirnya mungkin karena kontrak budang itu juga habis Karena waktu itu perusahaannya juga sih kontrak Akhirnya pindahlah Ehm Finally Finally pindah Pindah dari pergudangan itu Dan Apa jaringnya ketika mau pindah itu baru manajer itu menceritakan semuanya Jadi itu memang di pergudangan kompleks yang paling pojol Iya Itu memang jadi pusatnya Karena tetangga depan Tetangga depan Kayak pergudangan depan Ehm Itu kayak Ehm Gonta ganti orang Maksudnya itu sih yang ada handphone itu Gak menetap lama Gak menetap lama Gak menetap lama Gak menetap lama Itu jaringnya sih ya Wake sampai sepeplanya Mengalami hal-hal seperti ibu Mengalami hal-hal Akhirnya gak kerasa Ganti ganti orang Betul Jadi mungkin satu perusahaan Dan kaya Kaya Gak 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 Di daerah Pergudangan ini Kompleks yang paling buruk Dwi Jadi ngarep Aku jaringin itu sebuah Ganti 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 Jadi memang Se Nyeram Nyeramkannya Kayak frontal banget Setan ini Kepenging di akun Ganti 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 Iya Iya Pagaknya 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 Tetap pengen eksis Dwi Misalnya Dwi Sudah mengeluarkan energi Jadi Kuat banget Karena ini Nasistik Nasistik Tapi Bagi banget sih Bayang gak sih Kaya Lili dan Teman-temannya ini Mungkin ada banyak juga Cerita Masih gak wani Disimpan dulu Disimpan dulu Disimpan dulu Bener Tapi memang bener-bener Sepuriti Depan Satang Depan Ikupun Sebenernya Kayak Gak wani Sebenernya Pipis saya Menipis di lapangan Daripada masuk ke dalam gudang Sampai Tantungnya Kayak gitu Karena Gudangnya kan luas Pol man Jadi Ku gelap Berita Tenggedeg Makanya Ibu ini Sebenernya Apalagi kegialan perkantoran Jadi Akhiri jam 4-5 Sebenernya Si Hikmah yang bisa kita dapatkan Dari ceritanya Dili Yoke nekat Sebenernya Walaupun Senang kerja Cuman Ngerti-ngerti Pemanya Wedo Demi Keamanan Dewi Misalnya Dikerjakan di Oma Di Oma Jadi Suasanya saja Setelunya saja Tuh Gak usah terlalu nekat Gak usah terlalu nekat Gak usah terlalu nekat Iku Mungkin Lelina Dewi Energinya lumayan kuat Jadi Misalnya coba Kesurupan Dewi Yoke Karena uang Misalnya Mandiri sendiri Jangan Sampai Oke Cerita kali ini cukup Menyerangkan Karena Terjadinya diperkantongan Benda Kita tuh agak Relate Bener Kita sama kita kerja Kagi ya Nah bagi kalian yang juga punya cerita-cerita mistis Boleh banget Dikirim di email bawah ini Nanti kita bakal ceritain cerita kamu Jadi itu aja episode Lengsirwangi Kali ini Sampai ketemu di episode Lengsirwangi Berikutnya Bye-bye Miss Nye Suriwari Emi Nye Mulai Mending kita Ayo Separa aku tak tinggalkan ya Boleh mana If you didn't On consigui Ayo Lengsirwangi Terima kasih telah menonton!